. Nasib proyek kerja sama pengembangan pesawat jet tempur antara Korea Selatan, Korsel, dan Indonesia yang dikenal sebagai IFX atau KFX menjadi sorotan di internal pertahanan Seoul. Sekitar 80 pekerja Indonesia dalam proyek itu pulang ke tanah air yang memicu spekulasi bahwa proyek tersebut mengalami masalah. Sumber pertahanan Seoul mengatakan, proyek jet tempur itu sedang porak-poranda setelah pihak Indonesia mengeluh tentang kontrak yang membatasi pihak Jakarta dari keuntungan teknis dan lisensi ekspor dari IFX. Indonesia merupakan mitra asing satu-satunya dalam proyek jet tempur tersebut. Dalam kontrak pihak Indonesia menanggung 20 persen pembiayaan dari proyek IFX awal Mei ini, Kementerian Pertahanan Indonesia dilaporkan berupaya menegosiasikan ulang program pengembangan jet tempur gabungan tersebut. Laporan itu awalnya diterbitkan kantor berita antara. Negosiasi ulang diperlukan untuk memperjelas keuntungan Indonesia dari program ini, karena proyek akan dibiayai dengan dana dari anggaran negara, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Brigjen Totok Sugiharto. Totok mengatakan Indonesia tidak boleh menjual pesawat IFX ke negara lain atau secara lokal memproduksi beberapa komponen karena pembatasan kontrak. Dia menambahkan negara ini tidak melihat masa depan untuk kerjasama seperti itu, sebagian karena intervensi Amerika Serikat yang membatasi penelitian yang akan membantu menghasilkan pesawat. Namun, Totok berharap program bersama ini akan terus berlanjut. Sebelumnya, prospek penghentian Indonesia dalam partisipasi IFX meningkat setelah pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo ini gagal membayar sekitar dari kontribusinya, yang jatuh tempo pada bulan Desember. Sekitar 80 pekerja Indonesia yang mengambil bagian dalam pengembangan dan produksi IFX kembali ke tanah air awal tahun ini rumah awal tahun ini. Hal itu menguatkan spekulasi bahwa proyek jet tempur ini sedang bermasalah. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.